selamat datang di channel mata kayu kali ini saya akan membahas soal dimer atau pengatur kecepatan jadi fungsi dimer ini memang mengatur kecepatan seperti gerinda, bore dan lain sebagainya table show juga bisa jadi dimer ini fungsinya mengatur kecepatan jadi biasanya kalau kita pakai gerinda itu kan langsung muternya kencang kalau pakai dimer ini bisa kita atur speednya dari sini jadi untuk gerinda atau mata bore yang tidak ada variable speednya bisa pakai ini buat mengatur kecepatan saya sendiri ini ngerakit sendiri tapi saya modulnya modul dimer ini segini ini saya beli di internet saya beli di tokopedia seharga segini nah kemudian saya rakit sendiri kenapa saya rakit sendiri kenapa tidak beli modul yang sudah jadi pertama kalau saya rakit sendiri saya bisa atur panjang kabelnya saya bisa atur jumlah jumlah sakar yang saya mau jumlah colokan yang saya mau jumlah terminalnya saya mau saya bisa atur kemudian penempatan segala macamnya bisa saya atur mau bikin boxnya segala macam bisa saya atur jadi intinya saya beli modulnya saja karena semuanya bisa di custom sama apa yang saya mau seperti itu nah kalau kita lihat pas kita beli itu kita cuma dapat modulnya seperti ini satu paket ini saja ini kabelnya tidak ada jadi cuma satu tok segini ini modulnya ini modul dimernya cuma segini nah cara pasangnya cara merakitnya itu kalau teman-teman lihat nah ini disini ada tulisan out out dan in in itu artinya yang dua ini out yang dua ini out nih ini sama ini out yang dua di bawah in ya kalau teman-teman lihat ada seperti ini out out in in berarti sini in in out out jangan sampai ketukar nah out itu dua kabel ini larinya ke terminal kesini ini pemasangan di dalamnya seperti biasa dia lari ke terminal seperti ini jadi yang dua ini yang dua out ini kesini larinya masuk ke dalam sini seperti biasa yang dua in yang dua ini itu lari ke listrik dia lari ke colokan seperti ini ini yang in yang ini nih lari kesini seperti ini nanti tinggal kita colokin jadi ingat ya yang dua ini in dia larinya ke colokan yang out ini larinya ke terminal nah setelah itu saya pasang seperti ini saya bikinin tempatnya saya bikinin boxnya ini saya tempel pakai lem bakar ini karena mau saya bongkar jadi saya lepas dulu sekarang saya tempel lagi kita tunggu kering dulu kalau ditanya mending yang mana beli modulnya aja apa beli yang udah jadi kali itu balik lagi ke teman-teman karena saya kebutuhannya saya pengen beli barang itu kebutuhannya menyesuaikan kebutuhan saya jadi saya pengen butuh ininya dua terus kemudian butuh kotaknya yang seperti ini yang dari kayu segala macem akhirnya saya beli modulnya aja karena pertimbangannya karena lebih murah jauh lebih murah terus kemudian bisa saya custom bisa saya custom boxnya bisa saya custom panjang kabelnya bisa saya custom berapa terminalnya seperti itu jadi lebih karena ke bisa di custom semuanya dan murah tentunya seperti ini jadi cara perakitannya seperti itu ya jangan sampai kebalik out out in in pokoknya dilihat aja ininya keterangan ininya out out ini jangan sampai ketuker kalau out out di atas berarti out out ini in in seperti itu ya nah untuk boxnya alas dasarnya ini alas ini saya pakai kayu pinus tapi untuk penutup atasnya atau boxnya saya pakai MDF hijau seperti ini nah ini saya lubangin pakai hole shell agak kurang rata memang terus kemudian juga untuk ininya si dimmernya lubang kontrolnya disini pakai hole shell juga kalau pas perakitan dia kurang lebih seperti ini sekarang kita rakit terus kemudian untuk pinggir-pinggirnya saya kencangkan pakai baut jadi biar dia nggak sekabel tuh biar nggak goyang-goyang nah boxnya seperti ini seperti ini kemudian saya tambahin min-maxnya biar ketahuan ketika dia posisi seperti ini kecepatannya segimana seperti ini celokannya juga jadi seperti itu ya kalau untuk perakitan dimmer kalau kita beli modulnya aja gampang banget nggak perlu solder nggak perlu segala macam tinggal kita butuh beli terminal dan beli colokannya yang colokannya disini saya pakai yang merek broko saya pakai yang merek broko karena memang sudah terbukti kualitasnya terus kalau ditanya seberapa penting dimmer di dunia perkayuan kalau menurut saya kalau untuk kayak pengamplasan pakai gerinda kalau untuk pengamplasan pakai gerinda itu udah pasti butuh dimmer karena nggak apalagi kalau kita misalnya mau ngamplas bagian sudut yang seperti ini ini kan kalau kita ngamplas langsung ke sini biasanya kalau full speed itu dia nggak rata atau bergelombang dan khawatirnya malah ngehantem sisi sebelah sininya yang justru malah bahaya si mata amplasnya bisa kelempar bisa hancur kayak gitu kalau kita pakai dimmer speednya bisa kita atur kita atur pelan banget sampai ke menceng banget full speednya seperti itu jadi kalau menurut saya perlu terus kelemahannya kalau kita pakai ini apa kalau saya kebetulan gerinda saya modern dan saya sering pakai dimmer ini kelemahannya itu cepat panas jadi ibarat tenaga tenaga yang masuk ke mesin itu dikurangin jadi mesin itu lebih cepat panas gitu makanya kalau pakai dimmer saya agak bertahap gitu kalau misalnya mesin udah panas ya udah istirahatin dulu kemudian nunggu adem baru dipakai lagi seperti itu so seperti ini boxnya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like subscribe dan share video ini teman-teman semua stay healthy stay alive terima kasih terima kasih